Pendekar aneh naga langit jelit 53. Anak muda, aku membantu Butek Sengpei sebenarnya karena nasib dari anak perempuanku yang menjadi boneka mereka di sana, tepatnya di istana Butek Sengong. Tolong bebaskan putriku itu, dia adalah Pak Sengkwe E. Lan Hoa dan menjadi murid kepala Lem Hei Sini. Namanya yang sebenarnya adalah Sui Lan Hoa, dia adalah putri tunggu laku, keturunan satu-satunya. Mereka bertiga, murid-murid Dewa Tionggoan sedang berada dalam pengaruh sihir yang teramat mujijat. Temukan di sakuku ada kisah mengenai putriku itu, hanya kemampuan sihir mujijat lainnya, ataupun khasiat Gin Chui O yang dapat merebut kembali kesadaran mereka bertiga. Jika putriku bisa diselamatkan, maka sampaikan kisah mengenai ayahnya yang sudah kutulis tersimpan di dalam sakku. Mohonkan maaf kepada sahabat-sahabatku yang lain, tidak ada yang bisa diakukan seorang ayah yang mencinta putrinya, selain memberinya wadan. Jika memang perlu, harga dirinya. Dan semua sudah. Kulakukan, mohon bantuan dan pertolonganmu anak muda, dan catat, butek sungung yang sebenarnya belum munculkan dirinya, yang ada sekarang adalah penyaruannya belaka. Yang asli, justru masih lebih hebat lagi, maka berhati-hatilah, berhati-hati art gah. Belum sempat kakek Siu Picong menyelesaikan perkataannya, jiwanya sudah terlanjur putus. Tetapi dia terlihat puas karena dapat meninggalkan pesan kepada Ko Aiji tentang anak perempuannya dan sebab dia harus bergabung dengan butek sengpei. Sungguh kisah mengharukan. Acah, terlampau banyak drama dan korban dari perguruan maut itu, jika tidak cepat dibasmi, akan semakin banyak korban mereka desis Ko Aiji menyesalkan nasib dan kematian Siu Picong itu. Seorang pendekar bernama besar yang harus rela namanya menjadi bahan nistaan orang tanpa tahu apa sebenarnya yang melatari perbuatannya itu. Salahkah seorang ayah yang berusaha membebaskan anaknya dari lumpurnista akibat perbuatan orang? Ko Aiji menenangkan pikirannya sejenak, takut dia salah bertindak karena emosi yang disebabkan kematian Siu Picong, seorang tokoh besar dari daerah selatan. Setelah mampu menguasai dirinya, dia pun berdiri kembali dan memandang kedua arna yang berada di kanan dan kirinya. Sekali pandang dia melihat keadaan Hong Yan masih lebih baik karena mampu menyerang dan diserang dengan kuantitas atau jumlah yang sama. Artinya mereka setanding. Tetapi, jika diberi waktu lebih lama, Hong Yan akan menang karena menang nafas dan daya tahan, Ko Aiji yakin dengan hal itu. Apalagi, sutenya itu sudah menguasai Singkang Pou Te E Pwe E Apsiantang, dan dia tidak khawatir dengan keadaannya. Keadaan Tio Lian Chu sedikit lebih berbahaya, meskipun dia tidak akan kalah dalam waktu dekat. Perlawanan Tio Lian Chu sungguh amat mengagumkan, ilmu mujijatnya sudah dikerahkan sehingga bisa dan mampu menyesuaikan dengan gerakan lawan. Tetapi, lebih teliti melihat ilmu lawan Tio Lian Chu membuat Ko Aiji kaget, karena langkah kaki lawan jelas adalah ilmu langkah Tian Leong Petian. Meski masih lebih sederhana daripada yang dikuasainya, tetapi tetap saja mampu membuat Tio Lian Chu kerepotan untuk mengejar dan menyerangnya. Maka Tio Lian Chu sedikit lebih terdesak dibandingkan lawannya yang leluasa menyerang dan beberapa kali membuat Lian Chu merasa terdesak. Ko Aiji akhirnya berdiri dan bersiap untuk memasuki arena, dia sudah memutuskan untuk menggantikan Tio Lian Chu dan menangkap atau jika perlu memunahkan ilmu silat lawan Tio Lian Chu itu. Tetapi, ketika dia akan mulai bergerak, tiba-tiba hatinya berdesir hebat, tanda ada lawan hebat di sekitar tempat mereka berada. Dia pun berpaling ketika mendengar suara. Tahan anak muda. Mendengar suara yang mengetuk dinding sanubarinya dengan keras, Ko Aiji jadi menahan langkahnya. Tidak salah lagi, lawan berat itu sudah munculkan dirinya. Tapi, siapakah di agerangan? HMMM, engkau rupanya, The Sisko Aiji, tetapi sambil dengan kekagetan yang tak tersembunyikan ketika melihat orang yang munculkan dirinya, bukan saja sudah pernah bertemu, tetapi bahkan juga membawa seseorang yang bukan lain adalah Kang Xiao Hang yang sedang dalam keadaan tertotok. Jika sudah demikian, yaa apalagi jika bukan sebagai sandera. Tentu saja, apakah hengkau sudah melupakan lohu anak muda? Hahaha tawa yang agak menjengkelkan. HMMM, susah melupakan ban bin Kiyonghua, pengemis berlaksa wajah, foa taiteng, apalagi setelah pertempuran 15. Jurus tempoh hari, tetapi, untuk apalagi jampu ee membawa bawah sandera seorang anak gadis orang bertanya ke Aiji dengan nada sedikit menyindir. Mendengar disebutnya nama ban bin Kiyonghua, pengemis berlaksa wajah, foa taiteng, bukan main terkejutnya teiku isinkai bersama semua tokoh Hong Sim Kaipang. Inilah tokoh puluhan tahun lalu yang amat ganas tetapi sangat misterius, konon lebih sering berkelana keluar daratan dan ke Tiantok, tetapi jika muncul di Tionggoan biasanya penuh kejahatan. Ini tokoh besar itu rupanya. Dan tokoh itu kelihatannya sudah pernah bentrok dengan Ko Aiji. Mereka semua jadi tertarik mengikuti apa yang dipercakapkan tokoh itu dengan Ko Aiji. Hahaha, engkau tidak bisa menyindirku anak muda, berpakaian dengan jenis apapun, menyaru dengan care apapun, engkau dapatlah ku kenali. Anak gadis ini? Aceh ha, dia adalah cucu murid Toa Suhengku, tentu saja aku berhak membawanya pergi bukan? Daripada disiasiakan orang-orang lembah cemara itu. Ha, engkau apakan mereka? Mereka tidak ada hubungannya denganku dan perguruanku, bahkan mengetahui Lohu membawa cucunya saja dia kurang. Tahu. Huh, belum cukup pantas dia untuk menjadi lawanku. Bahkan untuk mengenalku saja pun masih belum ku rasa pantas. Tetapi engkau anak muda, mau tidak mau engkau harus mengijankan Lohu pergi bersama dua orang itu. Ha, em, 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 sudah jelas bagiku, memang mestinya ada hubungan Lohu Chiam Pue dengan kedua orang itu. Khoai Ji terkejut dan merasa kaget ketika akhirnya Foa Tai Teng meminta Gebers dan manusia misterius yang satu untuk ikut dengannya. Tetapi, sekaligus dia mengerti hubungan mereka. Ji Suheng, buat apa engkau ribut dengannya? Bantulah kami, lawan-lawan kami sangat hebat dan berat terdengar Gebers. Berteriak kepada Foa Tai Teng yang ternyata adalah kakak seperguruannya. Ya, hubungan mereka memang adalah hubungan perguruan, dan teriakan Gebers sudah menegaskan apa yang diduga dan disangka oleh Khoai Ji tadi. Tunggulah sebentar Sam Sute, bodohmu sendiri malas belajar, anak muda ini pun amat hebat dan harus dilawan dengan sangat berhati-hati, jawab Foa Tai Teng yang membuat semua tokoh Hong Sinkai pang kaget, termasuk Tegui Sinkai. Malah dia sampai mendesis dalam hatinya, kaget sendiri, sampai, di mana sebenarnya Suhu mendidik Siao Sute ini? Bahkan tokoh sehebat Foa Tai Teng sendiri pun jerih menghadapinya? Oh, rupanya Sute dari Foa Lociam Poe, sayang mereka sudah membuat tonar di tempat ini, tidak akan mudah mereka ku lepaskan pergi begitu saja, kini Khoai Ji yang mendapat angin, tetapi kakek itu tersenyum saja. Dia seperti tidak khawatir apakah akan kepas dari sana atau tidak. Hahaha, lohu dapat memerasmu dengan memergunakan gadis ini. Tetapi, lohu tidak akan menggunakan care itu. Ada care lain yang lebih baik dan lebih seru serta mendebarkan. Entah engkau bersedia ikut ataukah tidak tantang Foa Tai Teng dengan nada suara misterius. HMMM, permainan apalagikah yang Lociam Poe siapkan kali ini tanya Khoai Ji dengan kaget dan merasa tidak pasti. Engkau takut anak muda hohoho, tantang kakek tua yang amat misterius dan jelas amat sakti itu. Jika belum paham aturan mainnya, takutnya engkau menipu dan mempermainkan aku yang mudah jawab Khoai Ji. Sembarangan, apa engkau pikir setua aku masih mau berpikir untuk menipumu dan juga mempermainkan kalian orang muda suara si kakek sontak terdengar menjadi marah dan melengking mengejutkan. Baik, bagaimana aturan permainanmu Lociam Poe tanya Khoai Ji penuh rasa penasaran, karena dia tidak mau tertipu, betapapun keadaan dan kondisi mereka masih jauh lebih baik. Kita bertarung sampai 50 jurus saja, tetapi engkau ku larang mempergunakan ilmu perguruanku. Aku akan berusaha mendesakmu dan mengalahkanmu selama 50 jurus tersebut. Jika engkau hanya terdesak saja, maka kita hitung saja pertarungan itu seri. Jika engkau kalah, maka kami akan berlalu dari tempat ini tanpa syarat. Nah, bagaimana anak muda? Dan bagaimana jika engkau yang terdesak Lociam Poe? Apakah dapat ku hitung engkau kalah dan kalianku kurung di lembah kami ini tanya Khoai Ji sedikit provokatif sekaligus menantang emosi Foa Tai Teng? HMMM jika engkau mampu mendesakku, maka akan ku hitung engkau sebagai pemenangnya, tetapi jangan harap engkau mampu, Hahaha, bagaimana anak muda, bukankah? Permainan ini lebih menantang-tantang kakek aneh Foa Tai Teng yang maha hebat itu. Jelas Khoai Ji tidak takut, tetapi masih ada beberapa hal yang belum jelas baginya. HMMM, baiklah, jika memang demikian, maka Chai He bersedia bertanding kembali dengan Lociam Poe dengan taruhan tadi. Tapi, apakah mereka bersedia untuk diikat dalam pertaruhan ini tanya Khoai Ji sambil menunjuk ke arah Gebers dan kawannya yang jauh lebih muda itu? Pada saat itu, pertarungan di dua arena lainnya sudah otomatis terhenti, dan kini mereka sudah ikutan memperhatikan Khoai Ji dalam wujud tengok berhadapan dengan Foa Tai Teng. Tentu saja, yang satu adik seperguruanku, yang satu adalah sutitku, otomatis mereka harus mendengarkan perkataanku. Nah, apakah engkau yakin akan mau bertarung dan bertarung melawanku anak muda? Baiklah, tantangan bertarung itu ku terima, tetapi jika kita bertanding seri, maka ada satu permintaan yang perlu Lociam Poe penuhi jawab Khoai Ji penuh dengan keyakinan untuk bertarung melawan kakek itu. Apa permintaanmu itu? Tanya Foa Tai Teng antara peduli atau tidak, antara setuju ataupun juga tidak. Tinggalkan adikku Kang Xiao Hang itu jawab Khoai Ji. Tahukah engkau siapa dia? Tanya Foa Tai Teng terkejut. Tahu, karena dia adalah adik angkatku. Oh 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 oh, jadi dia yang membuat penyusupan ini gagal. Tidak perlu engkau tahu Lociam Poe, bagaimana engkau setuju tentang Khoai Ji memanasi si kakek. Baiklah, kita hitung demikian, meski untuk menghadapi ku dan seri masih teramat sulit buatmu anak muda. Kita lihat saja nanti Lociam Poe, Khoai Ji tetap tenang dan punya pegangan, dia memang banyak mengandalkan ilmu Pat Bin Linglong, tetapi yang belum diketahui lawannya, bahwa dia pun menguasai ilmu-ilmu suhunya yang tidak kalah hebatnya, yakni ilmu-ilmu mujijat dari Bu Ainsin Leong suhunya. Dan dalam pertarungan kali ini, dia memutuskan akan menggunakan kombinasi ilmu kedua suhunya itu, dan dia jelas sangat percaya diri dengan kemampuannya. Paling tidak, untuk bertarung serta mampu bertahan dan tidak kalah, dia memiliki pegangan. Hahaha, engkau memang anak muda paling menarik yang pernah kutemukan. Sayang sekali si Buddha Sialan itu sudah lebih dahulu memungutmu sebagai murid terlebih dahulu. Nah, sudah siapkah engkau anak muda? Mari, silahkan Lociam Poe, Cai Hai sudah siap sejak tadi. Jawab Khoai Ji dengan gagah berani, dan memang dia sudah siap lahir dan batin dan mempersiapkan diri sejak bertemu kakek itu berapa waktu lalu. Dia pun ingin menguji dirinya sendiri, apakah ada kemajuannya selama beberapa hari ini? Dan lawan yang tepat untuk mengujinya, siapa lagi jika bukan kakek ini? H-M-M-M-M, 50 jurus saja anak muda, mari kita lihat siapa bisa mendesak siapa tanpa engkau mempergunakan ilmu perguruanku. Nah, mari, lohu akan mulai menyerang dan memukulmu, hati-hati anak muda. Belum habis bicaranya, pukulannya sudah datang menerpa Khoai Ji. Tetapi karena dasarnya Khoai Ji sudah siap, maka seluruh syaraf di tubuhnya sudah siap, bahkan hikang pelindung badannya pun sudah siaga. Karena itu, dengan mudah dan ringan, saja dia menggetarkan kedua lengannya dan serangan menggunakan sejenis ilmu mujijat bernama ilmu Linghong Huan In Cham, pukulan tanpa bayangan, dari lawannya itu sudah punah dengan sendirinya. Bukan apa-apa, sekali ini Khoai Ji sudah melandaskan ilmunya pada paduan Pou Te Pweab Siankang dan Toap Panyuhian Siankang. Satu gabungan yang pada pertarungan mereka sebelumnya masih belum sempat digunakan oleh Khoai Ji. Dan kini dia gunakan bukan hanya untuk bertahan tetapi juga untuk menyerang. Sadar bahwa bertahan justru dapat membahayakannya, maka Khoai Ji kemudian balas menyerang dengan menggunakan ilmu sakti Tai Liong Chiu atau ilmu sakti tangan mengekang naga yang berbeda dengan ilmu Chi Liong Chiu Hoat. Jika Chiu Liong Chiu Hoat dari Pat Bin Linglong merupakan rengkaian totokan mujijat, maka ciptaan Bu In Sin Liong ini merupakan ilmu tangan kosong yang penuh dengan hawa serangan mujijat. Jelas sekali bedanya. Juga kegunaannya. Terbukti dengan ilmu ini Khoai Ji mampu memunahkan serangan-serangan Fua Tai Teng dan bahkan juga dapat balas menyerang dengan sama bahayanya. Fua Tai Teng terkejut ketika menerima serangan yang amat berbahaya, tidak jauh berbeda dengan kehebatan ilmu perguruannya sendiri. Repotnya lagi, dia malah belum pernah melihat serta melawan ilmu yang dikembangkan Khoai Ji. Dia seperti mengenal tetapi seperti juga belum mengenal, tetapi yang sudah pasti, sangatlah hebat. Dalam waktu lima jurus saja, mereka sudah saling serang dengan hebatnya dan dengan Iwakang yang amat luar biasa kuatnya. Keduanya terkejut setengah mati ketika paham bahwa kemampuan Iwakang lawan memiliki ciri khas yang amat berbeda, namun sangat alot dan sulit saling menjinakan. Khoai Ji pun haruslah mengakui bahwa dengan kemampuannya sekarang, ternyata dia belum mampu menangkap, mengiring dan melontarkan Iwakang lawan yang amat aneh namun juga mujijat itu. Sementara Fua Tai Teng juga kaget, karena dia pun tak mampu merusak dan memutus sarus serangan Iwakang lawan dan membuatnya menjadi tidak berguna dalam pertarungan. Dalam lima jurus, keduanya bahkan sudah sempat saling menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing. Meski Iwakang Khoai Ji sudah meningkat jauh, tetapi dia masih tetap kalah tipis, bukan kalah kuat, tetapi kalah tipis penguasaan kekuatan Iwakang mujijatnya. Sementara Fua Tai Teng sendiri sudah menyelami semua kemujijatan dalam tenaga dalamnya. Sendiri, maklum, usianya sudah memang jauh lebih banyak. Serta, pengalaman lebih kaya dan lebih bervariasi, membuatnya mampu mengoptimalkan semua kelebihan yang terkecil sekalipun. Untungnya, Khoai Ji memang memiliki keandahan yang amat mujijat bahkan sejak masa kecilnya. Karena itu, meski sedikit kalah, tetapi ditambah keuletan dan sikap ngototnya, dapatlah dia mengisi kekurangan dan menambalnya hingga membuat pertarungan mereka tetap seru dan imbang. Hebat, engka sungguh hebat. Anak muda, puji Fua Tai Teng secara tulus melihat bagaimana Khoai Ji memberinya perlawanan yang sudah sangat sulit untuk ditemukan dalam petualangannya akhir-akhir ini. Perlawanan dan kehebatan Khoai Ji justru membuatnya merasa lebih hidup dan bergairah untuk mencari dan mencapai kemenangan melalui kepandainya. Hal yang sulit ditemukannya lagi selama tahun-tahun belakangan seiring dengan semakin sempurnanya ilmu silatnya. Tentu saja Khoai Ji tidak menjadi sombong dengan pujian itu, karena dia sadar si kakek masih mampu mengembangkan kemampuannya lebih hebat lagi. Dan dia sendiri pun masih mampu melakukan hal yang sama. Maka selama lima jurus ke depan, keduanya kembali aduk kepintaran, aduk strategi, aduk kekuatan, kelincahan serta juga kehebatan jurus serangan dan jurus bertahan masing-masing. Tetapi semua itu hanyalah menambah rasa kagum dan penasaran bagi mereka masing-masing. Yang justru kaget dan melongo adalah para penonton, karena pertarungan keduanya membawa pengaruh yang amat luar biasa. Terutama ketika dari tubuh Khoai Ji, dalam tingkat pengerahan Iwakang yang sudah amat tinggi, mulai muncul kekuatan mengisap yang amat hebat dan luar biasa. Hal yang juga rupanya mulai disadari oleh Voa Tai Teng. A. C. H. Sungguh banyak kemujijatanmu anak muda, bahkan Bu T. E. Hwasyo sendiri pun belum tentu sehebat engkau sekarang ini luar biasa, sudah lama lohu merindukan pertarungan seperti. Ini desisnya dan dengan terpaksa memperkuat Iwakangnya. Dan menambah kesulitan baginya untuk menang karena gangguan daya hisap yang entah bagaimana semakin menguat dari Khoai Ji. Semakin lama, semakin hebatlah pengerahan Iwakangnya, terutama pengerahan paduan kedua Iwakang suhunya, Bu In Sin Leong dan Bu T. E. Hwasyo. Sebetulnya Khoai Ji sendiri tidak begitu mengetahui mengapa orang melawannya selalu berhadapan dengan kekuatan menyerap dan menghisap yang hebat darinya. Lagi pula, kekuatan itu baru muncul ketika dia mulai melatih secara lebih sempurna paduan dua Iwakang mujijat. Ternyata, selain semakin mengukuhkan kekuatan Hikang mujijat Kim Kong Puhai Ji, Senin, ilmu badan baju emas yang tidak bisa rusak, juga belakangan, membuat daya hisap tubuhnya semakin hebat dan kuat. Inilah yang membawa kesulitan bagi lawan-lawan Khoai Ji mana kala Khoai Ji masuk pada tahap pengerahan Iwakang pada puncaknya. Dan ini pula yang mulai membuat Foa Tai Teng merasa kesulitan, karena Khoai Ji kelihatannya tidaklah kesulitan meski daya hisap itu semakin menguat. Justru dia semakin terlihat gagah dan semakin hebat bertarung. Sekejap kemudian 15 curus sudah berlalu, sementara tidak terlihat siapa mendesak siapa, baik Khoai Ji maupun kakek Foa Tai Teng jelas menyadari keadaan ini. Penonton pun menahan nafas menyaksikan pertarungan yang semakin melebar arenanya karena tarung keduanya membawa angin dasyat yang sangat menusuk dan sangat berbahaya. Pada saat itu Khoai Ji sendiri mulai menggunakan ginkang andalannya, ginkang liapinsut, ginkang mengejar awan, yang membuyatnya jadi lebih cepat dan pesat dalam bergerak. Baik ketika menyerang maupun ketika dia sedang bertahan. Sekaligus pada saat bersamaan, dia menyerang lawan dalam ilmu Tian Liong Cap Jitsik, 17 Gerakan Naga Angit, sebuah ilmu hebat dalam menyerang lawan dari ketinggian. Tiga jurus serangan beruntun dengan kecepatan luar biasa dilepaskan Khoai Ji yakni masing-masing diawali dengan jurus QHW Ihtian, burung camar menjulang ke langit, yang mengangkat tubuhnya ke udara. Tetapi, pada saat bersamaan kekuatan mengisap dan serangan sepasang lengannya membawa kekuatan yang amat hebat hingga mengdutarkan sekeliling arena hingga beberapa meter. Kakek Foa Tai Teng menyambutnya sebat dengan jurus Mo Injanjan, bayangan iblis berkelabat, yang mengebaskan kekuatan pukulan Khoai Ji. Tetapi dengan sedikit menggeliat, Khoai Ji sudah menukar jurus dan menjadi jurus Han Kang Ihwi Kiu, camar terbang melintasi sungai, tetap menyerang lawan dengan dua sentilan jarinya ke arah kepala dan leher. Kakek Foa Tai Teng kehilangan jejak dan waktu untuk balas menyerang, sekali lagi bergerak cepat menghindar. Tetapi, tetap saja belum mampu menyerang kembali karena pada saat bersamaan Khoai Ji menyerang dengan jurus Jiang Leong Jiphei, naga menukik ke laut, yang kini menyasar banyak titik serangan di tubuh lawan. Pada saat itu Kakek Foa Tai Teng merasa penasaran, jika serangan Khoai Ji tak dapat diputuskannya, maka dia akan terus bergerak terdesak, padahal sudah 20 jurus berlalu. Artinya, dalam keadaan seperti itu, dia akan terkalahkan, hal yang tentu saja. Membuatnya terkejut dan marah. Menghadapi serangan dari atas oleh Khoai Ji, dengan cepat dia mengantisipasi dengan jurus Tok Jing Tusim, ular berbisa menjulurkan lidah, dan kedua lengannya bergerak lincah membangi tangkisan dan juga mempersiapkan serangan balik setelah tiga kali berturut-turut dia didesak pukulan Khoai Ji. Hiyaaa! Kini sambil memutus salur dan arus serangan Khoai Ji, dengan terpaksa Kakek Foa Tai Teng mundur tiga langkah dan kemudian bergerak cepat menyerang dengan jurus Toan Bin Jauhun, kehilangannya wasukma tersiksa, tepat ketika Khoai Ji mendarat di bumi. Tetapi, dengan cepat dan ringan serangan berbahaya dan berbau magis dari Kakek Foa Tai Teng dapat dia hindari, tetapi dengan cepat lengan Kakek itu mengejarnya kemanapun bergerak. Apa boleh buat, Khoai Ji mau tidak mau harus menangkis juga dengan jurus Shian Hang Itsek, sejurus angin lesus. Tetapi, tangkisannya membuat Kakek Foa Tai Teng merubah arah dan jurus serangan menjadi jurus Cepianto Antui, mengayun pecut memutus air, yang mengejar kemana Khoai Ji menghondar. Pilihan jurus yang tepat membuat keduanya kembali selain tukar-menukar serangan dan membuat keduanya semakin mengagumi lawan. Kakek Foa Tai Teng sadar, tanpa menggunakan ilmu perguruan mereka pun, Khoai Ji tetap lawan yang sukar untuk dia taklukan dengan mudah. Karena bukan sekali atau dua kali Khoai Ji juga mengancam dan mendesaknya, dan dengan susah payah baru dia dapat kembali menyesuaikan pertarungan mereka menjadi imbang lagi. Kesadaran di pihak Foa Tai Teng datang dan mensyukuri karena pertarungan hanya dibatasi sampai 50 jurus belaka, karena kalau tidak dibatasi, maka bukan tidak mungkin dia bakalan kalah karena putus nafas. Jelas dari segi daya tahan dia akan kerepotan, karena tidak setahan usia muda dan usia puncak Khoai Ji. Sementara jika adu kekuatan Iwakang, meski dia menang matang, tetapi dia akan keluar dalam keadaan cacat permanen jika adu kekuatan dengan Khoai Ji, meski menang. Foa Tai Teng menyadari itu, dan Khoai Ji juga menyadarinya. Meski dia sendiri sudah semakin matang dan sempurna, tetapi dia paham betul, Iwakang yang dialatih ternyata dapat ditandingi dengan baik oleh Iwakang lawan. Bahkan, karena lawan lebih berpengalaman, maka lawan lebih matang dan mampu mengeksploitasi kelebihannya itu dengan baik. Itulah sebabnya. Khoai Ji tidak berani terus-menerus adu kekuatan Iwakang dengan lawannya yang maha hebat itu. Dan dia pun sadar, inilah lawan terhebat yang dia hadapi sejauh ini, entah ke depannya. Yang jelas, dia dapat didesak meski juga dapat mendesak lawan, dan keduanya saling mendesak hingga memasuki jurus ke-40. Jelas, keduanya merasa penasaran, karena jurus-jurus dan ilmu andalan sudah mereka coba, tetapi tetap saja kedudukan mereka tidak dapat dikatakan menang ataupun kalah. Artinya, 10 jurus ke depan akan sangat menentukan, apakah mereka nantinya kalah ataupun menang, dan keduanya mulai mempersiapkan diri memasuki fase yang sangat menentukan itu. Kakek Foa Tai Teng tiba-tiba mendesis dengan nada suara aneh tetapi membuat semua orang di sekitar Rana merasakan suasana magis yang amat pekat. Jelas jika dia mulai memainkan ilmu sihirnya, karena dia memang menguasai sejenis ilmu sihir yang amat hebat, bernama ilmu Li Seng Toan Hun Lui, ilmu nada suara mematikan roh. Satu ilmu yang diserapnya dari Tiantok dan dia campurkan lagi dengan salah satu ilmu perguruannya hingga menjadi lebih kental nuansa magis dan nuansa sihirnya. Pada saat itu dia berpikir, bahwa dalam usia mudanya, Koai Ji tidaklah mungkin akan mampu menghadapinya dalam pengerahan ilmu sihir tingkat tertingginya. Maka dengan pertimbangan tersebut, sebelum memasuki jurus yang ke-41, dia pun berteriak dengan nada suara yang amat aneh dan mengandung hawa mujijat yang teramat kuat dan mencengkeram perasaan orang-orang sekitarnya. Jangankan Koai Ji, sekeliling Rana itu, termasuk kakak seperguruannya, juga Tio Lian Chu dan Hong Yan sampai tergetar. Getaran mujijat itu membuat keduanya tergetar hebat dan sadarlah keduanya, bahwa lawan Koai Ji saat itu bahkan masih berada di atas kemampuan mereka. Jika demikian, sampai di mana gerangan tingkat kemampuan Koai Ji itu? Gila, ilmu sihir apa ini? Apa suteh mampu menahannya desis? Pek Ciu Ping kaget dan wajahnya sedikit memucat saat mendesis dan kemudian memandangi adik-adik seperguruannya. Mereka yang dipandangi, juga sama-sangat kaget dan terpengaruh oleh suara yang memang amat mujijat itu. HMMM, ilmu sihir, desis Koai Ji maklum dan siap. Tetapi, selain karena sejak awal dia sudah bersiap pada bagian akhir pertarungan mereka, juga dia pun sudah amat yakin bahwa kakek sakti itu bakalan mendesaknya sedemikian rupa selama 10 jurus yang terakhir. Maka ketika kakek Foa Tai Teng mulai menggereng dan melepaskan kekuatan magisnya, Koai Ji sudah teramat siap. Tetapi, dia pun sadar bahwa tentu saja serangan. Sihir itu hanyalah awal, karena yang lebih hebat lagi akan segera menjelang datang. Dapat dimaklumi, karena memang 10 jurus terakhir akan senagat menentukan seperti apa hasil akhir pertarungan keduanya. Tetapi, beda dengan dugaan awal pakek Foa Tai Teng, ternyata Koai Ji sama sekali tidak merasa takut dan tidak terganggu konsentrasinya. Dia hanya tidak tahu bahwa, pertama, Koai Ji sudah memasuki gerbang mujijat dan aneh luar biasa sejak bertemu dengan tokoh aneh yang bernama Li Ho San, dan, kedua, suhu dari Koai Ji sendiri pun meninggalkan sebuah ilmu yang amat hebat, sebuah ilmu batin tingkat tertinggi dan Koai Ji sudah mampu menguasainya. Sementara yang ketiga atau terakhir, Koai Ji sendiri sudah mengasah kemampuan menguasai semangat dan batinnya dalam sebuah barisan yang amat mujijat, dan dilakukan nyaris setiap saat selama beberapa waktu terakhir ini di Tian Chong San. Dan karena paham bahwa pertarungan terakhir akan sangat menentukan siapa yang menang dan siapa yang bakalan kalah, ataupun siapa yang terdesak. Siapa yang mendesak, maka Koai Ji secara otomatis siap. Dia secara serius kemudian menyiapkan dirinya dengan segenap kemampuan dan mengerahkan segenap hawa kesaktian yang dikuasainya. Lebih dari itu, pada dasarnya, Koai Ji sendiri sudah amat siap untuk memasuki tahapan terakhir. Tahapan yang menentukan. Dan bukan hanya itu, kepercayaan dirinya meningkat semakin tebal. Ilmu iwakang gabungan miliknya dikerahkan hingga ke tingkat pamungkas dan dia pun menjaga dirinya dengan kekuatan batin yang membutuhkan kesempurnaan konsentrasi. Keadaannya seperti saat ini, bahkan masih belum pernah dilakukannya selama turun gunung, sejak dilepas oleh suhunya. Karena itu, dapatlah dibayangkan betapa mujijat keadaan Koai Ji pada waktu itu. Sekujur tubuhnya, sudah dipenuhi oleh hawa gabungan yang menggeletar dan dalam konsentrasi tertinggi. Karena itu, wajar jika kemudian dalam waktu bersamaan, kakek Foa Tai Teng merasakan tenaga hisapan yang amat dasyat dan luar biasa dari tubuh Koai Ji. Satu tenaga menghisap yang amat mujijat ini, biasanya keluar secara otomatis dari tubuh Koai Ji, dan mampu merusak konsentrasi menyerang dengan kekuatan mujijat di pihak kakek Foa Tai Teng. Tapi, untungnya, kakek Foa Tai Teng sendiri pun memang sudah amat siap untuk memasuki babakan menentukan. Tetapi karena pengaruh tenaga menghisap Koai Ji yang amat kuat, maka saat kakek Foa Tai Teng akan membuka serangan, justru adalah saat ketika Koai Ji menumpelakan tiga serangan. Beruntun yang amat mujijat. Dan ketiga jurus mujijat tersebut, sungguh dipenuhi oleh hawa mujijat sebagai akibat dari pengerahan ilmu iwakang gabungannya yang maha hebat. Maka bergeraklah dia dengan tiga jurus mujijat yang khusus dia ciptakan akhir-akhir ini, yakni ilmu Hian Bun Sem Chiang, tiga jurus pukulan maha sakti, yang juga sudah diturunkannya kepada Kang Xiao Hang beberapa hari silam. Teriakan Foa Tai Teng menjadi tidak berguna, karena justru dia yang terserang terlebih dahulu. Dan oleh karena itu dapatlah dikatakan, justru hentakan sihirnya menjadi hal yang berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Karena membawa posisi terserang dari yang seharusnya dalam posisi untuk segera menyerang lawannya itu. Dalam artian, justru adalah Koai Ji yang berhasil memanfaatkan waktu sepersekian detik untuk memulai dan mengawali dengan serangan yang tidak kalah dasyat. Awas lo Chiam Poe, berhati-hatilah engkau, karena ilmu ini sengaja kunamakan ilmu Hian Bun Sem Chiang, tiga jurus pukulan maha sakti. Hati-hati karena akan segera kumainkan secara berangkai, mulai dari jurus Hu Hong Tio Yang, hari mau mendekam menghadap matahari, jurus kedua yakni jurus Lok Yap Kui Ken, daun jatuh kembali ke akar, dan terakhir jurus Boan. Tian Kite, langit penuh tertutup tanah. Jaga dan berhati-hatilah. Memang benar, keadaan itu membuat semakin terkejut Voa Tai Teng. Tetapi dia bagaimanapun adalah seorang tokoh besar dengan seabrek pengalaman yang amat kaya dan mumpuni. Bahkan dia tidaklah terlampau terkejut lagi dengan kegagalan menyerang dengan hawa sihirnya tadi, tetapi yang justru mengejutkannya adalah posisinya yang malahan kini berubah menjadi mengalami desakan Koai Ji yang repotnya mengawali sepuluh jurus terakhir mereka. Padahal, seharusnya dia yang tadi berusaha untuk masuk dalam posisi menyerang, terutama segera setelah dia melepas kekuatan sihirnya. Awalnya dia tahu sudah bahwa kekuatan sihirnya sangat hebat, dan mestinya bisa menggoyahkan Koai Ji untuk beberapa detik. Tetapi ternyata, dia yang terkejut karena masih tidak dapat menggoyahkan keseimbangan Koai Ji yang masih muda. Justru dia yang kehilangan sepersekian detik, dan mau tak mau dia pun bersilat dalam ilmu mujijatnya melawan tekanan Koai Ji yang makin membadai dan jurus serangan berangkai. Dan sekarang, karena kehebatan lawan mudanya itu, untuk pertama kalinya selama 15 tahun terakhir ini dia sampai harus mengerahkan sebuah ilmu andalannya, yakni ilmu hudah loka hai. Hawa sakti pelindung badan. Ilmu khas dan juga menjadi andalannya jika harus berhadapan dan menahan serangan lawan yang hebat dan amat luar biasa. Bukan apa-apa, pengaruh tenaga mengisap Koai Ji sudah berada pada puncak kekuatannya sehingga sempat menggoyahkan posisi Foa Tai Teng tadinya. Belum lagi menyadari bahwa Koai Ji kini menerjangnya dengan ilmu mahasakti yang mau tidak mau juga harus dipunahkannya, dan dia mesti amat berhati-hati. Karena bagaimanapun juga dia tahu pasti, bahwa Koai Ji akan menerjangnya secara hebat dan beruntun. Maka upaya mengerahkan ilmu hudah loka hai yang mujijat dan hebat itu, terpaksa dilakukan karena dia mesti menata rencana untuk jurus-jurus sesudah Koai Ji menyerang. Artinya, meskipun dia dalam posisi diserang, tetapi dia pun sudah mesti menghitung dan merencanakan bagaimana caranya guna menyerang balik posisi Koai Ji. Dan untuk melakukannya, selain menghadapi serangan berbahaya Koai Ji dia juga merancang dengan ilmu apa kelak dia melakukan serangan balik agar dia tidak dihitung terdesak dan kalah. Mereka berdua kini dalam hitung-hitungan cermat untuk bertahan dan menyerang, setidaknya tidak sampai kalah dalam sepuluh jurus terakhir. Maka, benterokan hebat pun. Adu strategi dan adu kepintaran berlangsung dengan cepat dan menentukan. Tetapi Koai Ji sudah datang dengan terjangan dari bawah ke atas, pukulannya amat menggetarkan karena membawa kekuatan bagai gugur gunung. Dan selain itu, juga gelombang serangan Iwakang yang sungguh amat menggetarkan hati, memuat si tokoh tua itu mengernyitkan kening. Langsung Voatai Teng terkejut karena dapat mengetahui bahwa gelombang kekuatan itu akan mampu menerobos masuk dan memukulnya seandainya dia terlambat bergerak. Maksudnya, jangan sampai dia terlambat dalam mengerahkan ilmu hawa sakti pelindung badan, Hudeh Lokahai, yang hanya dia dan Toa Suhengnya yang mampu untuk menguasainya hingga ke tingkat yang paling sempurna dan tuntas. Meskipun demikian, dia tetap saja terkejut karena ilmu Koai Ji tersebut benar-benar ilmu menyerang yang amat luar biasa dan hebat. Dia benar-benar harus mengerahkan kemampuan tertinggi untuk sampai dapat menetralisasi badai serangan maut Koai Ji. Belum lagi dia memikirkan membalas menyerang setelah mampu memunahkan jurus yang pertama, Koai Ji sudah menerkamnya dengan jurus kedua, yakni jurus Lokyap Kuyken, Daun Jatuh. Kembali ke akar. Berbeda dengan jurus pertama, maka jurus kedua ini menyerangnya dari arah sebaliknya, yakni dari atas menuju ke bagian bawah tubuhnya. Tetapi, yang mengerikan adalah, bersamaan dengan jurus kedua ini, suara-suara yang membekakan memenuhi telinganya dan dia pun segera maklum. HMM, ternyata lawan muda ini malahan sudah memiliki kemampuan hebat dalam menguasai ataupun mempengaruhi sukma yang rada-rada mirip dan sama dengan kemampuan sihirnya sendiri. Maka tidak mau terlambat lagi, dia pun dengan segera dia berteriak dalam nada keras. HMM, bersamaan dengan itu, dari telapak tangannya meluncur serangan menahan alur serangan Koai Ji yang semakin berat dan semakin berbahaya. Serangan yang jika dibiarkan akan melibasnya, dan sekali terlibas, maka sulit untuk menemukan jalan keluarnya nanti. Sekali ini mereka berdua seperti melihat tidak ada jalan yang lain selain dengan terpaksa adu kekuatan. Blah, luar biasa dasyatnya benturan keduanya, karena semua yang menontonnya merasakan getaran yang amat kuat meski sudah berjarak lebih kurang 15 meter dari arena. Meski sejauh itu, tetapi, tetap saja mereka terdorong kuat dan harus bertahan dengan ilmu mereka agar tidak sampai terdorong terhuyung-huyung ke belakang. Tetapi, sekitar arena tersebut kini mulai dipenuhi warna merah dan putih yang saling berkejaran dan kadang saling berbenturan dan menghasilkan suara yang sangat memekakan kuping mereka semua. Padahal, Koai Ji dan Foa Tai Teng hanya saling sambut 2-3 pukulan dan kemudian keduanya sama terpental ke belakang, dan kembali saling pukul. Kim Ji Ye Eng, di kalangan kita kelihatannya harus meminta bantuan Cheng San Sin Kai baru dapat mengimbangi kedua orang ini desist yang seng Lo Jin sambil melirik dan meleletkan lidah. Menyaksikan pertarungan kedua tokoh beda generasi namun kehebatan mereka setanding dan amat mujijat. H-M-M-M-M-M, A-A-A-A-A, Lo Jin, Engkau benar, bahkan terus terang saja, Xiao Teh sendiri masih belum berkemampuan melawan salah satu dari mereka, hanya angkatan tua kita yang mampu menandingi mereka. Tapi, Cheng Hok atau Koai Ji itu ternyata amat hebat dan mujijat, sungguh hebat. Engkau benar, Kim Ji Ye Eng, tetapi lawannya juga bukanlah lawan sembarangan. Di kalangan kita, sulit menemukan tandingan mereka berdua itu. Sementara itu, di Arna, tubuh Koai Ji melenting sempurna dan lanjut dengan jurus terakhir, sebuah jurus ketiga yang juga bernama jurus Boan Tian Kete, langit penuh tertutup tanah. Sebuah jurus berbahaya yang penuh kekuatan mujijat dan yang cepat disadari oleh Foa Tai Teng. Si tokoh tua mujijat itu, bahwa jurus yang ketiga ini mestinya amat berbahaya dan lebih berbahaya ketimbang dua jurus yang sudah dikeluarkan menyerang dirinya sebelumnya. Dan dia memang benar dalam menduga dan mengantisipasi. Kekuatannya melonjak lagi dibandingkan dengan jurus yang kedua tadi, dan dapat dia rasakan dari gedoran maut yang juga ikut mempengaruhi semangatnya dan sukmanya. Seperti ada gelombang ataupun gelitik rasa takut muncul dari dalam sanubarinya. Tetapi dia terlampau hebat untuk dapat segera dijatuhkan dengan ilmu yang seperti itu. Dengan senyum dan dengan penuh percaya diri dia bersiap dan melakukan perlawanan. Sadar bahaya, maka Foa Tai Teng sekali ini mulai mengerahkan kombinasi ilmu hudah loka hai, hawa sakti pelindung badan, dengan ilmu piki hohiat, tutup hawa lindungi jalan darah. Dia tahu benar, tanpa kombinasi kedua ilmu ini dia dapat saja terpukul jatuh oleh lawannya yang masih amat muda, namun ternyata memiliki kemampuan yang sama. Sekali tidak di bawahnya. Jika lohu selamat sekali ini, maka engkau pun harusku suruh untuk merasakan dan mengalami sendiri posisi sulit seperti diriku ini anak muda, desisnya dalam hati, dengan menghalau semua rasa marah, kesal dan gelisah, dan membuat dirinya tetap tenang. Tetapi, sambil pada saat yang bersamaan, dia pun mulai menyiapkan ilmu balasan atas posisi yang dia sendiri rasakan amat menyedihkan dan membuatnya bertekad membalas nanti. Harus sepadan dan membuat lawan muda itu juga kerepotan. Karena sudah amat jelas, bahwa posisinya sudah kalah jika berhenti sampai pada jurus ke-43 ini, untung saja masih belum selesai. Masih belum selesai. Foa Taiteng terkejut ketika seluruh arna sudah tertutup oleh getaran ilmu Hawa Iwakang yang amat luar biasa. Bahkan warna pijaran yang menyakitkan matanya membuat dia tergedor tetapi masih tetap bisa bertahan dengan kokoh. Masih saja dia kokoh dan tidak goyah. Dia tahu bahwa tak ada jalan keluar dalam posisi seperti itu, sementara hawa pukulan lawan bagaikan petir menjilat-jilat sekujur tubuhnya, dari kepala bahkan hingga ke ujung matuk kakinya. Untung saja dia juga memiliki kombinasi kedua ilmu pelindung badan yang teramat hebat, dan inilah yang dapat membuatnya bertahan kokoh dan bahkan bertarung kekuatan Iwakang secara dasyat dengan Koaiji. Pada saat itu, keduanya adu keuleptan dan adu kekuatan untuk dapat mengikat dan memelesetkan daya pukulan Iwakang lawan masing-masing. Pertarungan antar keduanya menjadi tarung adu kesaktian dan kematangan ilmu Iwakang, karena posisi mereka sudah saling melibas satu dengan yang lainnya. Dalam posisi seperti itu keduanya tak akan mampu mengerahkan kekuatan jurus-jurus penyerang, tetapi hanya bersandar pada kemujijatan ilmu Iwakang masing-masing. Juga tergantung pada kematangan dan sekaligus kesempurnaan penguasaan Iwakang masing-masing. Hanya, keunggulan masing-masing juga tetap tak mampu menghasilkan pemenang, karena keduanya tidak mampu saling melibas dan saling dorong, tetap saja kokoh pada posisi mereka masing-masing. Setelah beberapa menit, keduanya tak mampu saling unggul dan tetap saja dalam posisi sama kuat. Koaiji sebenarnya merasa sedikit memiliki keuntungan, karena lawan hanyalah sebatas membuat Iwakangnya terpeleset, sementara dia memiliki kemampuan menarik, menyedot dan menggiring serta mementahkan ataupun juga menggiring Iwakang lawan. Tetapi, luar biasa, karena Iwakang lawan tak mampu untuk dia kuasai. Selalu saja terpeleset dan tak memiliki cukup kekuatan untuk dapat ataupun mampu menguasai Iwakang lawan. Bagaikan sedang berusaha untuk bisa menggenggam seekor belut yang dilumuri minyak, sungguh sulit. Meskipun juga, lawannya sama saja, tidak dapat menguasai Iwakangnya, selalu berubah antara mementalkan, mempelesetkan di satu sisi dengan mendorong, menggiring ataupun menyedot pada sisi lainnya. Dan keduanya lama-kelamaan merasa yakin, bahwa kemenangan tidaklah akan dapat diraih dengan kera tersebut. Seolah sepakat, keduanya pada saat yang nyaris bersamaan saling mengerahkan kekuatan Iwakang mendorong. Dan karena itu, kembali keduanya terdorong tetapi sama sekali tidak terluka, meski semua yang menjadi penonton dapat menyaksikan betapa kekuatan raksasa mendorong keduanya terlontar ke belakang. Hal ini karena memang keduanya memiliki kihang pelindung badan yang sama-sama alot, kuat dan juga amat tampuh melindungi tubuh mereka. Tetapi, begitu keduanya terdorong ke belakang, sekali ini adalah seorang Foa Tai Teng yang siap untuk segera dapat menyerang Khoai Ji, hal yang memang sudah dirancangnya sejak tadi. Dan segera terdengar bentakan kerasnya. Awas anak muda, inilah Pat Mohwe Eci yang teriak Foa Tai Teng yang tiba-tiba lengannya berubah menjadi merah membara dan mengejar kemanapun tubuh Khoai Ji bergerak. Karena dari telapak tangannya memerondong keluar cahaya kemerahan yang berpijar saking panasnya. Ada dua kali lengannya menggeletar dan melepaskan empat buah cahaya kemerahan, masing-masing dua dari sepasang lengan dalam dua gerakan. Tetapi, Khoai Ji tidak terlampau kesulitan, meski pada akhirnya dia terlihat selalu saja diserang, apalagi ketika gagalnya serangan dengan percikan cahaya kemerahan tadi segera disusul dengan serangan jurus Hohei Tuliong, mengaduk laut membunuh naga. Jurus tersebut memang rada berbahaya karena serangan sepasang lengan dan juga tendangan Foa Tai Teng yang memberondong semua jalan bergerak Khoai Ji. Tetapi meskipun demikian, Khoai Ji memantapkan hatinya dan memunahkannya dengan satu gerakan sederhana dalam jurus Hao Gim Toao, burung Tiong mengangguk, namun hanya mampu mengurangi tekanan karena lawan menyusul menyerang lagi dengan jurus Liu Xing Kamguat, bintang jatuh mengejar rembulan. Keadaan ini membuat Khoai Ji merasa harus segera melakukan serangan balasan karena jika tidak, berbalik dia yang akan mengalami tekanan dari gelombang serangan lawan yang bergelombang datang menyerang. Padahal, pertarungan mereka berdua sisa berapa jurus serangan belaka. Khoai Ji tentu saja tidak mau kalah. Berpikir demikian, Khoai Ji segera bergerak dengan jurus Xin Leong Jip Hei, naga sakti menyusup ke dalam laut, Kedua lengannya menyambut serangan lawan dan disusul dengan gerakan mencengkeram dari ilmu Inpet Jiao, ilmu delapan cengkeraman angin dan mega. Ilmu terakhir yang digunakannya berasal dari Tian Hoa Tosu, dan wajar jika kemudian Tio Lian Chu tergerak hatinya karena amat mengenal gerakan itu. Kaget karena sangatlah bingung, mengapa Khoai Ji mampu memainkannya? Dan dalam satu jurus Hang Biao Lokoa, angin meniup bunga berguguran, Khoai Ji berbalik menyerang dan mencecar Foa Tai Teng yang terpaksa mundur karena kekuatan pukulan lawan yang amat aneh membuat dia menjadi siaga. Maka akhirnya dengan jurus tiap Bu Ing Hui, kupu-kupu menari burung kenari terbang, dia pun akhirnya mencoba memunahkan semua sergapan berbahaya yang dilakukan oleh Khoai Ji. Masih beberapa kali mereka bertukar pukulan dan sekaligus saling menangkis serta menghindar, tetapi keduanya sudah maklum belaka bahwa waktu dan jumlah jurus sudah berlalu. Karena itu, serangan dan pertarungan mereka yang sesungguhnya sudah lewat, namun karena keasikan, keduanya masih melanjutkan sampai jurus ke-60 namun tetap saja dalam kedudukan yang sama dan seimbang. Masing-masing merasa sulit untuk memenangkan pertarungan. Karena itu, pada akhirnya keduanya meloncat ke belakang dan terlihatlah jika kondisi Khoai Ji masih cukup tenang, maka Foa Tai Teng yang dimakan usia, sebaliknya terlihat lebih cepat dan lebih memburu nafasnya. Tetapi, bagaimanapun, selama 50 bahkan sampai 60 jurus pertarungan mereka, sangat jelas bagi semua yang hadir, bahwa kedudukan akhir adalah tetap saja seimbang. H-M-M-M-M, engkau hebat anak muda, tetapi engkau harus hati-hati jika berhadapan dengan Toa Suhengku Kelak. Dia masih lebih hebat lagi dibandingkan diriku, maka engkau berlatihlah lebih baik lagi. Tetapi setelah pertarungan ini, Lohu berjanji tidak akan terlibat di pet insan Kelak Desis Foa Tai Teng sambil kemudian berpaling ke arah Gebers dan seorang lagi untuk berkata dengan suara perlahan namun jelas terdengar oleh semua orang yang berada di sekitar situ. Mari, kita harus segera pergi. Keduanya sudah akan bergerak ketika terdengar suara keren dan penuhi bawa dari Koai Ji yang menahan langkah mereka. Ban Bin Kiaong Hua, pengemis berlaksa wajah, Foa Tai Teng Loh Chiam Pue, kami persilahkan untuk dapat segera berlalu, tetapi mohon maaf, ini berlaku hanya untuk Loh Chiam Pue dan kedua teman Loh Chiam Pue, tetapi sesuai perjanjian tadi, maka tentang yang satu hal lagi. Aku tahu, aku paham anak muda, tenang sajalah anak gadis. Itu tentu saja akan ku bebaskan, berkata Foa Tai Teng dengan wajah serius. Jelas dia tidak sedang main-main dan memang serius. Satu hal lagi Loh Chiam Pue, tolong lepaskan cengkeraman atas lembah cemara, jika tak ada jaminan itu dari Loh Chiam Pue, Maka kami semua tidak akan bisa melepaskan Loh Chiam Pue pergi dari sini bersama kedua sahabat Loh Chiam Pue yang lainnya. Soal ini sulit untuk ditawar-tawar karena berkaitan dengan keselamatan banyak orang yang berada di lembah cemara saat ini, berkata Koai Ji sambil memandang Chu Ying Lun yang mengangguk setuju. Dia gembira karena Koai Ji memikirkan nasib keluarganya dari lembah cemara. Foa Tai Teng memandang Koai Ji cukup lama dan kemudian berkata dengan suara rawan menjawab pernyataan Koai Ji. HMMM, sebetulnya Lohu sudah sangat mengalah, tetapi untung saja, meskipun awalnya berat, tetapi setelah ku pikir-pikir, amat mudah ku sanggupi. Tetapi, engka seharusnya bertanya langsung kepada Sam Suteku ataupun juga kepada Sutipku ini, apakah mereka berdua akan bersedia melepaskan lembah cemara setelah semua kejadian malam ini. Maaf Loh Chiam Pue, mereka berdua boleh saja memberi jaminan, tetapi jaminan dari Loh Chiam Pue jauh lebih berharga untuk ku pegang dan ku percayai. Selain itu, mereka berdua bersama kawanannya sudah berkali-kali tidak memegang janji Koai Ji. Tetap berkeras untuk mendapatkan jaminan dari kakek Foa Tai Teng yang dia rasa kata-katanya lebih bisa dipegang. HMMM, baiklah, untungnya engkau memang cukup berharga untuk berdebat dan adu kepandayan denganku, karena itu, biarlah ku tegaskan, setelah hari ini dan juga sama dengan dahulunya, lembah cemara bukan sasaran kami, ke depan juga tidak akan menjadi sasaran dan target kami. Hanya, akan menjadi lain jika mereka yang datang menemui kami, dengan alasan apapun juga, apakah sudah cukup seperti itu anak muda tanya. Foa Tai Teng yang dirasa oleh Tek Ui Sinkai dan kawan-kawan lainnya sudah berlebihan, tetapi memang mereka butuhkan. Kini, lawan boleh dibilang justru yang mengalami keterpukulan dalam hal semangat dan juga daya juang mereka, berhubung jago-jago mereka yang amat hebat ternyata dapatlah ditandingi dan dapat memperoleh lawan sepadan. Baik, silahkan pergi Locian Poe, dan sampaikan salam bertemu beberapa hari ke depan kepada seluruh orang di Perkinsan. Jawab kau Aiji sambil setengah berkelakar kepada kakek itu. Hahaha, pasti, pasti anak muda. Kalian pasti diterima di sana, diterima dengan senang hati dan penuh keramaian. Hanya, sayang sekali, karena tidak dapat lohu menemanimu di sana, tidak ada urusan dan tidak ada nafsu ku lagi untuk bermain di tengah kerumunan seperti itu, berkata si kakek sambil kemudian berlalu bersama Gebers dan seorang keponakan muridnya lagi. Dan tidak lama kemudian, suasana di Tian Chong Pei kembali sepi, meski rata-rata orang di sana sedang terguncang dengan apa yang baru saja terjadi. Dari semua saudara seperguruan Ko Aiji, hanya Tek Ui Sinkai yang terlihat tenang meski ada rona kepenasaran di matu mereka, terutama Tek Ui Sinkai. Sementara saudara seperguruan mereka, yang lain, benar-benar kaget karena sungguh tidaklah mengira jika kepandaian Xiao Sute mereka sudah sedemikian tingginya, masih jauh di atas perkiraan mereka semua. Sama dengan kekagetan-keterkejutan para tokoh Hong Im Kaipang yang juga sedemikian kaget dengan tingkat kepandaian Ko Aiji. Mereka memandangi penuh rasa, antara kagum, kaget, terkejut, takjub dengan apa yang baru saja mereka saksikan atas apa yang dilakukan Ko Aiji. Pemandangan yang akan sulit mereka percayai jika mereka tidak langsung menyaksikan dengan matu kepala mereka sendiri. Xiao Sute, Aceh, sampai tidak tahu lagi apa yang dapat sucimu gambarkan soal dirimu, engkau malah sudah sesakti insu, desis OEYHWA dan juga diiringi tetap matu kagum sucinya yang lain, P.B.W.L.I. Aceh, Jiwi Suci, semua juga berkat pertolongan Sam Suheng dan juga insu sehingga bisa sampai seperti sekarang ini. Xiao Sute, kan Suhengmu ini hanya menolong nyawamu, tidak membuat dirimu bisa sampai sehebat ini selatek Ui Sinkai. Benar Sam Suheng, tetapi pukulan penuh Iwakang yang kuterima dan obat dari Butei E Suhu, serta terutama perjuangan. Sam Suheng membawaku ke insu, bisalah dibilang awal semuanya. Insu juga menyebut demikian, karena tenaga pukulan, obat pusaka dan pelarian Suheng waktu itu, mengakibatkan tenaga pukulan dalam diriku bertumbuh menjadi kekuatan dasyat. Itulah yang dileburkan insu ke dalam diriku, dan jadilah seperti sekarang. Jika memang Tian berkehendak, siapapun tak bisa menghentikannya. Kita pun tidak akan mampu merubahnya, dan itu adalah anugerah yang diterima Xiao Sute Selapak Ciu Pinja yang juga sudah tahu kisah Ko Aiji dari surat khusus Suhengnya kepadanya. Sedikit banyak dia tahu kesaktian Xiao Sutenya, hanya, sungguh dia tak menyangka jika sehebat itu. Karena itu, meski mengatakan kalimat di atas, pada kenyataannya, dia pun sama belaka dengan Sutenya yang lain, takjub dan heran atas apa yang dialami oleh Ko Aiji, juga kepandainya yang mujijat. Aceh, Xiao Hiap, sungguh pertarungan yang belum pernah kusaksikan sebelumnya. Sungguh kagum lohu dengan kemampuanmu yang sulit diukur di mana tingkat dan batas kemampuanmu, luar biasa, pujia Kim Jiye Sinkai secara terbuka dan tanpa tedeng aling-aling. Aceh, Kim Jiye To Ako, biasa saja sebetulnya, kita masing-masing memiliki kelebihan yang berbeda dengan orang lain, Ko Aiji merendah dan semakin membuat Kim Jiye Sinkai semakin mengaguminya. Dan mereka pun masih bercakap-cakap sekian lamanya satu dengan yang lainnya. Orang-orang lembah cemara berduka dengan kematian Nenek Hua Hun, termasuk juga Nenek Tio Chui In yang mengiringi kepergian madunya dengan konflik yang ternyata tidak benar sepenuhnya. Dia menyesal sudah menyudutkan madunya itu, dan bahkan ikut menyebabkan Nenek Hua Hun membunuh diri di hadapan mereka semua untuk membuktikan kesetiaannya. Menjadi satu-satunya istri dari Hoan Tian Heng ternyata tidak membuatnya bahagia, karena terbiasa berbagi dengan dua istri lainnya dari suaminya dalam waktu yang sangat lama dan panjang. Tetapi, dalam waktu singkat, hanya beberapa bulan, kedua madunya meninggal dengan kera berbeda dan kini hal tersebut membuatnya menjadi amat sedih. Karena ternyata, dia merasa kehilangan dengan meninggalnya kedua madunya itu. Jika Nenek Tio Chui In saja merasa sedih dan kini kehilangan, maka apalagi Hoan Tian Heng. Dia memang seorang yang agak romantis, dan sekaligus juga amat mencintai ketiga istrinya. Itu. Tetapi kini tiba-tiba dalam waktu yang tidak terlalu lama dia kehilangan dua orang istrinya dan masih ditambah lagi dengan seorang anak dan seorang cucunya. Bagaimana dia tidak menjadi sedemikian sedihnya? Dan otomatis kesedihannya yang amat dalam menjalari semua orang lembah cemara, dan selama beberapa hari ke depan, mereka semua benar-benar bersedih. Benar-benar merasa kehilangan bersama dengan Hoan Tian Heng. Kesedihan mendalam mengiringi kepergian Nenek Hua Hun. Kembali ke Arna setelah ditinggal oleh kakek Foa Tai Teng, Ko Aiji segera mendekati tubuh Keng Xiaohang yang tergeletak tidak berdaya meski masih bisa mengikuti semua kejadian, termasuk pertarungan tadi. Saat itu, nona manis yang biasa misterius itu memang tertotok, tetapi dia tentu saja dapat mengikuti semua kejadian sampai Foa Tai Teng meninggalkan tempat itu dan membiarkannya ditinggal sesuai dengan perjanjiannya dengan Teng Hok. Dia pun bahkan masih sadar sepeninggal kakek Foa Tai Teng, dan juga saat Ko Aiji atau Teng Hok mendekatinya untuk kemudian memeriksa keadaannya. Tidak lama kemudian, dia mendengar Teng Hok menggumam. HMMM, begitu ya, ah cacacah, benar-benarkah dia berpikir aku tidak mampu melepaskan jenis totokan seperti ini? Ataukah? Jangan-jangan dia sedang berusaha untuk menguji sampai di mana gerangan kemampuan dan juga pengetahuanku dalam ilmu totokan, sungguh mengemaskan. Ko Aiji bergumam karena dia menemukan bahwa totokan itu memang agak khas, tapi dia sendiri pun sebagai ahli totok, tidak merasa kesulitan untuk membebaskan Kang Xiaohang. Totokan khas Pat Bin Lin Long yang memang tidak bisa ditemui di cabang ilmu silat lain. Tentu Ko Aiji mampu melepaskannya. Tetapi, tetap saja pada saat itu dia merasa kesulitan, karena memang dia mesti bekerja agak keras membebaskan totokan seperti itu. Dan ini yang membuatnya merasa agak kesal. Kekesalan Ko Aiji sungguh mengagetkan Kang Xiaohang yang pada awalnya menduga, dia akan mudah dibebaskan dari totokan. Ternyata tidak mudah dan tidak akan langsung dapat dibebaskan. HMM, Nona, totokan ini agak istimewa, nanti setelah semua urusan di sini akan ku bebaskan engkau dari totokan ini. Berkata Ko Aiji sambil menatap wajah Kang Xiaohang yang terlihat cukup nelangsa. Baik karena menjadi tawanan, juga karena barusan kematian neneknya. Baik, terima kasih, engkau telah menyelamatkan nyawa kudesis Kang Xiaohang yang maklum bahwa dia berhutang budi kepada Teng Ho yang memaksa kakek Fo Atai Teng untuk tidak membawanya. Tanpa pemuda itu, Kang Xiaohang tidak tahu apa yang terjadi nanti. Baik Nona, bersabarlah, bisik Ko Aiji yang kemudian menotok sekali hingga membuat Kang Xiaohang teridur. Ko Aiji kembali ke rombongan Tek Ui Sinkai dan semua tokoh Hong Sim Kaipang yang masih memandangnya penuh takjub. Mereka semua sangat takjub dengan kepandayan yang diperlihatkan Ko Aiji barusan, dan mereka tidak menduga jika Ko Aiji mampu menandingi tokoh tua Fo Atai Teng yang sudah terkenal puluhan tahun silam. Maka ketika dia mendekat, Hong Yan yang lebih duluan untuk maju menyambutnya dan dengan ragu bertanya. Benarkah engkau Ko Aiji Su Heng tanyanya dengan nada ragu, antara percaya dan tidak percaya dengan tampilan Ko Aiji yang berbeda? Hahaha, cucuku, jika bukan Su Hengmu habis, engkau anggap siapa dia gerangan ledek Cu Ying Lun melihat keraguan di mata? Atau tepatnya sinar metu Hong Yan yang bingung ketika menyambut kedatangan Ko Aiji. Hong Su Heng, ku pastikan dia adalah Ko Aiji Su Hengmu, karena selain anak murid Ho Asan Pei, maka ilmu Hang Nen Pet Jiao, ilmu delapan cengkeraman angin dan mega, hanya diturunkan kepada Ko Aiji seorang, dia sudah pasti adalah Ko Aiji. Tapi, Tio Lian Chu memastikan dengan analisisnya yang memang benar dan tepat, karena dia tahu suhunya menurunkan ilmu itu kepada Ko Aiji. Jelas dia ingat apa yang dia alami bersama Ko Aiji di Gua Bua In Shin Leong. Jangan lupa di bawak dengan kesehatan untuk menyeron. Jangan lupa di bawak dengan jкой tunggu di bawak memak mahal dan buak yang sama.